Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Muhammad Tuhiruddin Oke teman-teman pada kesempatan video kali ini Saya kedatangan motor Kawasaki Ninja Empatak Dengan keluhan remnya macet Jadi roda belakangnya ini tidak bisa maju Dan juga tidak bisa mundur Sehingga tadi menyebabkan sampai keluar asap Dan juga remnya ini sangat panas Oke teman-teman kita cari tahu Apa yang menjadi penyebab dan faktor kerusakannya Oke untuk selengkapnya kita simak video berikut ini Oke teman-teman hal yang paling utama ketika rem kita macet Yaitu mengendorkan setelan angin Apakah ketika dikendorkan rodanya bisa berputar atau tidak Ya ketika bisa berputar berarti ini penyebabnya bukan dari kaliper Tetapi bisa disebabkan oleh master rem Oke teman-teman sebelum kita membuka bagian master rem Kita buka dulu bagian kaliper Terutama yaitu bagian kampas rem dan juga nanti baut kalipernya Karena tadi terdapat gesekan yang sangat besar terhadap kampas remnya Sehingga karena tadi ada gesekan yang besar terhadap kampas rem Otomatis kampas rem akan menipis Dan kita perlu menggantinya Jadi sebelum kita membuka bagian master rem Alangkah baiknya kita membuka dulu bagian kampas rem dan juga kalipernya Ya seperti itu teman-teman Oke teman-teman ketika kalian kesulitan dalam membuka kalipernya Biasanya ini piringannya ini sudah haus ya Sehingga kita harus membuka dulu bagian baut kampas remnya Sehingga nanti ketika kita keluarkan kalipernya Kampas remnya akan keluar sendiri Atau nanti akan berjatuhan Ya seperti itu Ya ini dia kondisi kampas rem yang tadi terkena gesekan Oke kita lanjut ke bagian master rem Namun sebelum kita membuka bagian master remnya Kita membuka dulu baut tahanan pada rangka motor ninjam patah Namun nanti ketika kita kesulitan dalam membuka master remnya Kita bisa pasangkan kembali baut yang dua ini ya teman-teman Lanjut kita membuka bagian tabung minyak rem Oke teman-teman Alhamdulillah ini bagian master rem sudah kita buka Sekarang kita tinggal keluarkan master remnya saja Yang menjadi kendala tadi remnya sampai macet Oke kita buka karetnya terlebih dahulu Dan kita buka sepi atau kancingnya menggunakan jarak Dan ketika bagian handle yang bawah telah terbuka Nah sekarang kita saatnya membuka master silinder atau master rem Dan ini ternyata macet ya teman-teman Jadi tadi posisinya itu ngerem terus Ya teman-teman Yang penyebab utama tadi rem ninja empat tak macet itu adalah dari master remnya Oke kita langsung saja mengatasi masalah rem yang macet dengan cara menggantinya Sebelum kita memasangkan master silinder atau master rem Sebaiknya bagian dalamnya ini dibersihkan dahulu ya teman-teman Jadi ini boleh dibersihkan menggunakan air Atau jika tidak menggunakan air Kita juga bisa menyemprotnya dengan menggunakan kompresor Dan juga nanti kita lap bagian dalamnya menggunakan lap yang bersih Setelah dibersihkan Sekarang kita tinggal bagian memasangkan master silinder atau master remnya Sebagai pelumasnya saya disini menggunakan minyak rambut tanco Karena dengan menggunakan minyak rambut tanco Karet master silinder atau karet master rem tidak akan mengembang Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan pelumas Menggunakan oli ataupun stem pad Karena oli dan juga stem pad tidak senyawa dengan minyak rem Namun tanco ini senyawa dengan minyak rem Jadi ketika karet mengembang otomatis nanti remnya akan macet kembali Oke teman-teman kita percepat saja bagian perakitan injakan rem Dan juga per remnya ya teman-teman Ya teman-teman master rem dan juga injakannya ini sudah dirakit kembali Sekarang kita tinggal pasangkan ke motornya kembali Itu yang pertama memasangkan selang Setelah memasangkan selang Kita pasangkan ke rangka motornya Jangan lupa untuk mengencangkan juga baut dari selang remnya Setelah itu kita juga pasangkan kembali tabung minyak rem Ya teman-teman bagian master rem alhamdulillah sudah selesai dirakit Dan juga selesai dipasangkan Sekarang kita tinggal memasangkan kampas rem atau dispet belakang dari ninjam patak ini Ya seperti biasa kita menekan dulu bagian piston sebelum kita memasangkan kampas rem Jangan lupa untuk membersihkan bagian kalipernya ya teman-teman Jika ada kompresor boleh disemprot menggunakan kompresor Kemudian saya juga memberikan pelumas pada batang dari briket yang terhubung ke kaliper Seperti biasa saya menggunakan minyak rambut tanco Karena dengan menggunakan minyak rambut tanco Tidak akan membuat karet mengembang Ya teman-teman ini saya sudah membawa kampas rem yang baru Dan kampas rem ninja belakang ini sama dengan kampas rem cakram motor supra yang depan Oke lanjut kita langsung saja pasang kampas rem Jangan lupa untuk memasangkan baunya juga ya teman-teman Dan dikencangkan Setelah selesai memasangkan kampas rem Lanjut kita pasangkan kaliper pada motor Kemudian jangan lupa untuk mengencangkan baut briketnya Ini harus benar-benar kencang Oke teman-teman tahap selanjutnya yaitu kita menyetel angin Kita menyetel anginnya ini menggunakan selang Agar nanti mudah dan juga minyak rem tidak terbuang sia-sia Ya teman-teman dalam menyetel angin kita itu harus mengocok-ngocok injakan rem Ya bisa dilihat itu gelembungnya pada keluar melalui selang Jadi ketika kita menyetel angin Diusahakan minyak rem di dalam tabung itu jangan sampai habis Nah dan ketika dirasa sudah tidak ada gelembung yang keluar Kita kencangkan kembali Untuk memastikan kencang atau tidak kita kencangkan sekali lagi Sampai kencang banget Dan dipastikan bau selang rem sudah kencang Dan juga kita isi kembali minyak rem pada tabung Barangkali kurang ya teman-teman Ya ini tahapan penggantian master rem dan juga Kampas rem Alhamdulillah sudah selesai Oke teman-teman setelah kita mengganti master rem dan juga mengganti kampas rem Sekarang saatnya kita tes drive Apakah remnya ini sudah mencengkram atau belum dan juga masih macet atau tidak Ya dan setelah saya tes drive Alhamdulillah ini remnya sudah mencengkram Dan juga sekarang roda belakang tidak macet kembali Oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa subscribe, like, and comment Dan jika ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar Saya Muhammad Tuhirudin undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh